Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kita, mari kita belajar Supaya kita faham dan hidup kita Tambah bahagia Semoga juga anda sehat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya Baik itu guru ataupun mahasiswa Saya akan membuat Praktikum Redox KMN 4 Ini KMN 4 ya Atau kalau di pasaran itu PK Ini praktikum ini Bisa dilaksanakan di rumah Ataupun di lab Ini bahan-bahannya sangat sederhana Apa saja bahan-bahannya Yang pertama adalah kalium permanganak Atau PK Yang kedua ini adalah H2SO4 Ini bisa didapatkan Dari air aki Banyak yang jual air aki Lalu ada wadah Wadah-wadah ini bisa digantikan Kalau saya di lab ya Menggunakan Erlemeyer supaya mudah Ada juga pisau Ini sebaiknya pisau Karena adanya silet Ya saya gunakan Cut silet ini ya Lalu ini ada bawang merah Bawang merahnya itu Kulit luarnya dibuang Lalu diiris-iris Ya diiris-iris Jadi seperti ini teman-teman Saya bagi dua Nanti kita ini percobaan Redox sekaligus Percobaan dengan Katalis Wah keren ini nanti ya Ini ada spatula Ini Ini adalah gelas ukur Ini gelas ukur Untuk mengukur Kalau tidak ada Tidak apa-apa teman-teman Jangan dibuat pusing ya Ini adalah air Air biasa ya Air dari krat Lalu di Lalu di gelas kimia Oke Langsung saja Oke teman-teman Bagaimana langkah-langkahnya Tadi alat dan bahan sudah Sekarang langkah-langkahnya KMN4 Atau PK-nya ini Anda Ambil ya Ambil sesukupnya Nanti kalau berkaitan dengan Stofiometri Ataupun perhitungan Nanti ya Kapan-kapan Atau di Deskripsi video ini Saya buat Perhitungannya Bagaimana ya Ini saya Kualitatif saja dulu Ini saya taruh disini Nah ini Warnanya apa teman-teman Ini cukup Satu kali saja Lalu kita aduk Kita aduk Oke ini Airnya saya tambah Ini karena nanti Snow saya bagi Dua ya Dan juga nanti Untuk percobaan-percobaan Yang lain Berkaitan dengan Redox Oke KMN4 Sudah kita Larutkan Lalu Nah ini Dibagi dua Supaya sama Kita bagi Menggunakan Gelas ukur Kalau Anda Tidak ada Gelas ukur Tidak apa-apa Intinya dibuat Sama Ini saya buat Semuanya 50 mili Saya buat Semuanya 50 mili Oke Nah ini Sekitar 50 mili Kalau Yang bagus itu Sampai tanda Miniskus Nanti bisa Menggunakan Pipet Oke Ini biar cepat saja Oke 50 mili Saya taruh Di gelas Yang pertama Ini Erlenmeyer Namanya Erlenmeyer Yang pertama Oke Lalu Yang kedua Saya juga Tambahin 50 mili Larutan BK Atau Larutan KMN4 Ya Larutan KMN4 Saya tambahin 50 mili Di Erlenmeyer Yang kedua Jadi Ini ada dua Ada dua Satu Menggunakan Katalis Yang kedua Tanpa Menggunakan Katalis Nanti Ini masih Larutan KMN4 Selanjutnya Semuanya Kita beri Ini Ini adalah Bawang merah Yang sudah Diiris Bawang merah Ini ada Kandungan Sulfurnya Ketika Dibiarkan Di udara Bebas Ini Seperti ini Ini bisa Bereaksi Dengan Oksigen Sehingga Menjadi SO2 Nanti SO2 Kalau Dibiarkan Lama lagi Bereaksi Terus Nanti Menjadi SO3 Kita Masukkan Ini Di Tabung Yang pertama Erlenmeyer Erlenmeyer Yang pertama Teman Teman Ini bukan Tabung Ini Erlenmeyer Yang pertama Ini saya Buat Sama Jumlah Jumlah Bawang merah Ini Dengan Yang di Erlenmeyer Yang kedua Oke Seperti itu Ini Erlenmeyer Pertama Erlenmeyer Yang kedua Ini Juga Saya Tambah Dengan Bawang Merah Mudah Bawang Merah Didapatkan Kalau PK Ini Bisa Anda Dapatkan Di Apotek Harganya Sekitar Rp5.000 Sampai Rp10.000 Silahkan Anda Cari Di Apotek Beli PK Insyaallah Ada Kalau Tidak Nemu Bisa Cari Di Online Ini Tadi Awalnya Berwarna Ungu Awalnya Berwarna Ungu Kita Beri Bawang Merah Nanti Apa Yang Terjadi Ingat Bawang Merah Diiris Jangan Dimasukkan Bawang Merah Tanpa Diiris Oke Sudah Dimasukkan Semua Selanjutnya Bisa Digoyang Goyang Kedua Kedua Ini Bisa Digoyang Goyang Ini Saya Goyang Goyang Dengan Cara Manual Oke Seperti Ini Digoyang Goyang Seperti Ini Nah Ini Sudah Berubah Menjadi Coklat Ya Sama Sama Menjadi Coklat Oke Kita Coba Yang Pertama Ini Kita Beri Katalis 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 Itu H2S4 Air Api Kita Masukkan Ini Sebaiknya Masukannya Menggunakan Corong Oke Gak Apa Ini Seadanya Saja Oke Katalis Ini Zat Yang Mempercepat Reaksi Oke Sudah Saya Masukkan Katalis Dibutuhkan Sedikit Saja Kita Lihat Perbedaannya Satunya Ini Pakai Katalis Satunya Tidak Pakai Katalis Kita Boyang Boyang Sama Sama Kita Boyang Boyang Oke Seperti Itu Ini Sudah Ada Sedikit Perubahan Ini Masih Tetap Berwarna Ungu Sedangkan Ini Sudah Coklat Mudah Nanti Sampai Apa Ini Sampai Bening Sampai Bening Sampai Bening Ini Sudah Bening Ini Karena Ada Bawang Ini Sehingga Warnanya Agak Kelihatan Seperti Warna Bawang Ini Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Kalau Menggunakan Katalis Ini Lebih Cepat Ya MNO4 KMNO4 Ini Nanti Berubah Mengalami Reaksi Apa Nanti Bisa Dilihat Di bagian Sini Teman Teman Ya Reaksinya Cepat Oke Oke Demikian Teman Teman Lalu Bagaimana Dengan Reaksi Reaksi Kimianya Reaksi Redox Perubahan Bilangan Oksidasi Pada Unsur Unsur Yang Berubah Bilangan Oksidasinya Nantikan Pada Pembelajaran Berikutnya Yaitu Tentang Redox Dan Elektrokimia Serta Tentang Katalis Ini Penyemangat Percobaan Ini Supaya Teman Teman Bisa Lebih Faham Tentang Redox Dan Elektrokimia Serta Katalis Bisa Dilihat Di Bitly Dosen Kimia Oke Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Supaya Lebih Bermanfaat Kepada Banyak Orang Demikian Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I I I I I I sub indo by broth3rmax